Hai Fami disini kembali lagi di channel Urban DG esensial Oke di video kali ini kita bakal membahas lagi sebuah mic dari Maono Ini micnya tipe paling tertingginya dari Maono dan inilah dia Maono PM500 Sebelum kita lanjutkan videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini Gak ada salahnya buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena di channel ini banyak sekali review-review produk Entah itu untuk home recording atau untuk live streaming Yang sekarang lagi nge-hits ya kayak TikTok atau Instagram Live atau Bigo mungkin Kita bahas banyak disini Terus ada juga pembahasan mengenai mic, headphone dan perangkat-perangkat audio ya Untuk kebutuhan home recording kalian Kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai PM500 Seperti biasa Yang pertama kita akan lakukan unboxing apa aja yang ada dalam boxnya Jadi ini boxnya cukup besar ya Box dari Maono PM500 Seperti biasa warna dari Maono ciri khasnya hitam dan orange Ada gambar mic-nya dan tipenya Maono PM500 Dan ini boom arm bundle Yap kalian udah dapat boom arm dalam paket penjualannya Jadi si dalam boxnya Kalian akan menemukan yang pertama user manual Kalian dapat user manualnya Yang selanjutnya kalian dapat mic dengan desain shock mount yang keren deh Seperti ini Jadi shock mountnya itu model terbaru dari Maono Ada logo Maono nya manis banget di depan Terus yang jadi selling pointnya Menurut saya bentuk pop filternya itu sangat futuristik ya Ya lebih simple aja sih daripada yang bulat gitu kan Model seperti ini kayak lebih clean Dan terlihatnya lebih bersih aja Nggak nutupin muka gitu Kalau misalnya kalian pakai untuk bikin podcast atau apapun Dan fungsinya juga tidak mengurangi ya Walaupun bentuknya seperti ini Fungsinya sendiri tidak mengurangi Untuk pop filternya Jadi kalau pop filter gitu kan untuk mereduksi suara-suara kayak Si suara-suara itu kan bakal bikin kayak noise yang Bukan noise ya Kejutan-kejutan suara yang nggak enak didengar lah Makanya dipakaikan pop filter seperti ini Nah terus untuk bentuk micnya sendiri Ini pipi ya Modalnya pipi Biasanya Maono ini bulat Cuman untuk yang PM500 Modalnya pipi seperti ini Untuk desainnya sendiri Eh sorry Untuk materialnya sendiri ini full metal Full metal ya Untuk meshnya Meshnya juga metal Bodinya metal Terus ada logo mono di depannya Terus untuk Model ke shockmonnya model ulir ya Jadi dikunci pakai ring di shockmonnya Terus ini model 3-pin XLR Dan membutuhkan phantom power 48V Kemudian untuk boom armnya Boom armnya seperti ini Model standar dari Maono ya Terus untuk kabelnya sudah dapat juga nih Jadi nggak perlu lagi cari-cari atau beli lagi tambahan kabel XLR Ini panjangnya 3 meter Model kabelnya juga sudah high grade Low noise Udah bagus lah pokoknya Terus ada table clip Ini untuk boom arm ya Jadi buat nempelin ke Buat nyambungin boom arm ke meja Selanjutnya Udah ya itu aja ya Ya mungkin yang kalian dapat dalam box Maono PM500 ini Perlu saya sampaikan juga ini yang audio yang kalian dengar dari awal tadi Sampai mungkin akhir Direkam menggunakan Maono PM500 Terus sound cardnya kebetulan kita pakai AM100 Terus fitur the noise nya kita off kan Kita matikan Direkamnya menggunakan macbook software garage band bawaan dari macbooknya Jadi suaranya memang original ya Tanpa kami edit-edit Biar Maksudnya biar kalian bisa nilai sendiri gitu Untuk kualitasnya Untuk mic ini sendiri Patternnya cardioid Jadi kalau yang belum paham Cardioid itu Ya Menangkapnya bagian depan mic nya ya Jadi jangan sampai kalian salah pasang Untuk logo Maono nya itu yang menghadap ke kita Terus untuk Apa namanya Range nya Kira-kira sekitar Efektif di 5 sampai 15 cm ya Untuk mic nya Jadi Saya ngomong ini sekitar setengah jengkal Jadi mungkin sekitar 10 cm lah Terus kalau saya agak mundur gitu Satu jengkal Dari mic suaranya Seperti ini Dengan nada suara yang Sama seperti yang tadi Terus Kalau saya coba mundur lagi Untuk Sensitifitasnya ya Kita coba sensitifitas mic nya Sekitar 2 jengkal nih Ini 2 jengkal Suara yang kalian dengar Seperti ini Terus kalau saya mundur lagi Mundur lagi Sekitar Satu tangan saya Sekitar 50 cm ya 50 cm Suara yang kalian dengar Seperti ini Nah untuk kardioid kita perlu juga Tes dari samping mic Suaranya seperti ini Oke Terus kita cobain Dari belakang mic nya Suaranya seperti ini ya Itu sensitifitasnya ya Itu sensitifitasnya ya Kita udah coba Dari jarak Berbagai jarak Dari kiri dan kanan mic nya Terus mungkin Kalau saya coba dengerin lagu ya Dari handphone Putar lagu Dari handphone Ini dari belakang mic ya Si suaranya Muncul dari belakang mic Kayak gini Kita cobain dari samping Ini dari samping Terus kita cobain dari atas Nah kita cobain dari depan Nah ini dari depan ya Oke mungkin Itu aja ya Pengetesannya ya Karena untuk Labdiagam ini Sebenernya lebih Buat yang keserius sih Yang lebih keserius Buat bikin podcast Atau mungkin bikin Musik cover gitu Tag vocal mic nya mic ini Ini Wah Pasti hasilnya keren banget Makanya mungkin nanti Kedepannya Saya cobain mic Maono PM500 ini Buat tag vocal kali Karena sebelumnya Kita pernah coba juga ya Untuk tag vocal Menggunakan Maono A03 Maka sound cut nya AM200 Itu pertama kali Kita bikin video review Tentang Maono Terus kita pernah juga Coba untuk USB mic nya ya Maono Fairy AU903 Itu juga keren hasilnya Dan yang ini Maono PM500 Maka sound cut AM100 Kualitasnya Bakal Seperti apa Pastinya Kalau menurut saya sih Pasti bakal Bagus banget deh Makanya kalian jangan Lupa nyalakan lonceng Notifikasi nya ya Karena nanti Video-video update Dari kita Bakal muncul Di feed kalian Dan Perlu saya infokan juga Untuk mic ini Membutuhkan Phantom power 48 volt Jadi memang Paling pas buat Monocaster AM100 ya Karena Di AM100 itu Sudah Build in Phantom power Kalau di Monocaster AM200 itu Belum ada Phantom power nya Jadi kalian butuh Alat tambahan Kalau misalnya Penasaran banget Buat pakai mic ini Perlu tambahan Phantom power Dan yang pasti Alat ini juga Bisa masuk ke sound cut Manapun ya Karena kan standar XLR Tri-pin gitu Ya mungkin Itu aja Pembahasan Mengenai mic Maono PM500 Kita kali ini Mudah-mudahan Video kita kali ini Dapat menambah referensi Buat kalian Dan saya ingatkan juga Dari awal kita merekam Sampai akhir sekarang Itu direkam Menggunakan Maono PM500 Ini ya Dan sound cut nya AM100 Tanpa editing Suara sedikit pun Oke mungkin Segitu aja Video kami kali ini Sampai jumpa Di video kami Selanjutnya Sampai jumpa